Halo teman-teman Riderspot, kembali lagi di Youtubenya Riderspot. Hari ini kita akan bahas semua tentang helm Bell. Intro Apa itu Bell? Bell mungkin sedikit banyak orang pasti tau. Karena ini helm sudah lama sekali. Helm Bell ini adalah helm dari Amerika Serikat, US. Kalau kalian tau semuanya. Dan dia dimuncul di tahun 1954. Tapi awalnya itu ternyata teman-teman tau gak sih? Kalau helm Bell itu bukan helm motor yang kalian tau sekarang ini. Basicnya itu adalah helm mobil. Karena tahun 1954 pendirinya itu Roy Richard. Sebelum membuat helm Bell ini, ternyata dia mengalami hal yang tidak mengenakan. Yang singkat cerita yang saya tau, sahabat baiknya, teman baiknya itu meninggal di race mobil, motorsport. Kemudian karena hal itulah dia merasa perlu ada proteksi yang melindungi badan dan kepalanya kita pada saat melakukan race. Nah muncullah ide untuk membuat sebuah helm. Helm yang digunakan untuk melindungi kepala. Nah akhirnya muncullah di 1954 itu dia membentuk pabrik. Dia membuat helm pertamanya di kota Bell. Jadi kalau kalian mengenal helm Bell ini, Bell itu sebenarnya adalah nama kota. Bukannya nama orang atau nama apapun lah. Intinya Bell itu hanya nama kota. Kemudian dibentuklah mulai muncul pertama kali itu adalah helm untuk mobil. Kalau nggak salah itu dikasih nama, diberi nama Star. Dan sampai akhirnya di 1957 itu mereka memulai produksi helm motor pertamanya. Karena di saat itu masih kondisi perang dan itu diperuntukkan untuk militer. Nah helm pertama yang dibentuk, yang dibuat adalah Bell 500. Seperti ini sampai sekarang model tidak berubah. Nah kemudian setelah muncul si Bell 500 ini, dunia permotoran booming. Setelah booming, mulai banyak masyarakat yang menggunakan helm Bell. Setelah itu barulah mereka melakukan production secara massal. dan mulai dikembangkan beberapa tipe sampai sekarang ada banyak tipe yang kalian tahu ini. Jadi awalnya itu hanya Bell 500. Tapi sebelum Bell 500 mereka hanya membuat Bell Star yang diperuntukkan hanya untuk Bell Motorsport. Which is itu hanya untuk balap mobil saja. Kemudian muncullah helm sepeda dan lain-lain. Dan akhirnya kita akan bahas secara spesifik di helm khusus untuk motor. Jadi 1968 atau 1967, lupa itunya nanti dibantu koreksi saja. Mereka mulai membentuk helm Star Full Face yang diperuntukkan untuk motor. Jadi basicnya adalah helm Star dari mobil. Kemudian yang kita kenal sekarang dengan nama Bullit. Jadi Bullit itu standarnya, basicnya adalah dari helm Star di mobil. Bukan Star yang di 2016-2017 ini ya, yang sudah dengan racing spoiler dan lain-lainnya. Tapi ini Star old. Bener-bener jadul sekali. Yang modelnya tuh sama persis seperti ini. Tidak berubah. Jadi kalau kalian mau ngejar, mau tau klasiknya seperti apa ya, ini yang kalian lihat sekarang ini di tipe Bullit. Nah, terus kemudian lanjutlah perkembangan-perkembangan sampai akhirnya saat ini Bell sudah memiliki banyak lini. Itu ada Motorsport, ada Bell Bike, kemudian Bell Powersport untuk motor. Kemudian Bell Powersport ini sudah dibagi lagi menjadi dua kategori. Kategori Dirt dan juga kategori Strip. Nah, nanti kita akan infokan semuanya. Kita akan bahas semua tipe-tipe dari helm Bell tersebut. Jadi itu sekilas tentang sejarah Bell yang bisa gue bagikan kepada teman-teman. Bell sendiri masuk di Indonesia itu tahun 2016. Diawali ya dengan tipe, dua tipe ini dulu. Castle 500 dan juga Bullit. Tapi mungkin untuk teman-teman sebelum generasi 2016 mungkin pernah mendengar bahwa Bell itu sudah masuk. Nyatanya tapi itu mostly hanya untuk pembelian secara online ataupun carryover dari negara-negara lain. Tapi untuk resminya sendiri helm Bell baru ada di Indonesia dengan distributor resminya itu di 2016. Nah, di 2016 itu varian yang masuk hanya tipe custom 500 dan juga Bullit. Dan akhirnya sampai sekarang banyak tipe-tipe yang bisa kalian temui. Salah satunya di Rider Spot ini. Rider Spot memilih untuk menjual helm Bell ini dikarenakan pertama, helm Bell itu sudah dari tahun 1954. Bisa dibilang ini adalah salah satu brand yang mencetuskan bahwa helm itu butuh pengamanan yang benar-benar ekstra. Apalagi untuk kepala yang bisa dibilang tidak boleh main-main. Kedua, dari kita lihat video-video dari cara mereka melakukan pengetesan kepada helmnya, itulah yang bisa dijadikan salah satu keunggulan bahwa nilai Bell memiliki nilai lebih di dalam setiap helm yang dibuat. Jadi ya, kalau ditanya ragu, jujur Rider Spot tidak pernah meragukan helm Bell dipakai, apalagi dipakai saat berkendara, turing, dan lain-lainnya. Dan untuk tipe-tipe Bell yang kalian bisa temukan di Rider Spot, kita akan bahas satu persatu mulai dari street, divisi streetnya dulu. Street itu kalian bisa menemukan custom 500 tentunya. Kemudian yang kedua adalah bullet, tentu kalian pasti tahu dan nggak akan asing dengan dua tipe ini, karena dua tipe ini adalah tipe yang sudah dibuat dari lama. Nyatanya sebenarnya tipe street itu banyak loh teman-teman. Kalau kalian ini, kita akan bahas semuanya nih. Selain custom 500 dan bullet, itu ada moto 3, ada qualifier, ada star untuk penuntukan racing, itu dibagi menjadi tiga lagi, ada star, race star, kemudian pro star, tipe tertinggi yang sudah mendapatkan FIM approved, dan hanya digunakan untuk race purpose only. Selain itu kita ada SRT, ada Bruiser, ada Eliminator, ada Scott Air, ada Pit Boss, ada Rogiu, itu banyak sekali. Dan mungkin kita akan tampilkan foto-fotonya, jadi teman-teman tidak akan bingung. Kemudian, selain street, divisi keduanya itu adalah motocross, bisa dibilang dirt division. Dirt division itu peruntukannya hanya untuk motocross atau suka tanahan, teman-teman. Itu ada MX9 Adventure MIPS, kemudian ada MX9 MIPS, ini adalah murni, purely hanya untuk motocross tanpa Pfizer. Kemudian di atasnya ada Moto 9 MIPS, ada Moto 9S Flex, dan yang tipe terbarunya itu adalah Moto 10. Spherical. Itu banyak banget keunggulannya, dan teman-teman bisa lihat di video kita sebelumnya yang kita bahas tentang Moto 10. Dan tipe terbaru yang ada di tahun 2023 ini itu adalah Moto 10. Karena itu sempat hype sekali. Kemudian kedua ada Moto 9S Flex, dimana basicnya adalah Moto 9 Flex yang kemarin, tapi banyak upgrade-an baru yang ada di Moto 9S Flex, dan juga Bruiser yang ada di, yang di pernah launching di tahun 2020. Untuk tipe lainnya saat ini belum ada, tapi jangan berkecil hati juga, karena tipe-tipe lain ini banyak loh motif-motif baru yang dikeluarkan di tahun 2023. Contohnya itu ada kerjasama Bell dengan RSD, kemudian ada SKV, Tager, dan mungkin banyak lagi lah yang akan keluar di tahun 2023 ini dengan kerjasamanya Bell dengan artis-artis yang di luar dunia motor. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, apa aja sih yang ada di Rider Spot, mungkin teman-teman bisa mendatang ke Rider Spot sendiri, ataupun bisa lihat di marketplace-marketplace kita. Dari semua yang saya sudah infokan ke teman-teman, kali ini kita datang ke pertanyaan terakhir, kenapa teman-teman harus memilih helm Bell? Dari Rider Spot sendiri, helm Bell itu sudah merupakan helm salah satu brand pencetus tahun 1954. Kalau teman-teman tahu, itu kalau teman-teman bisa cek di semua platform YouTube ataupun IG dari Bell helmet-nya sendiri, mulai dari pengetesannya, itu nggak main-main. Mereka ngetesnya nggak cuma hanya dari atas ke bawah, kemudian ditarik, apapun itulah, banyak banget yang di ini. Yang bikin unik adalah, mungkin ini adalah salah satu brand yang memberikan pengetesan dengan sliding. Jadi, kalau kalian teman-teman tahu, kalau di MotoGP kan sering banget tuh yang kayak crash set, kemudian kita hanya bisa diem, isalnya kayak gesekan dengan kepala lah, itu kan sebenarnya cukup bahaya. Nah, itu dites juga ternyata loh di helm Bell. Kemudian, yang kedua adalah ya, ini adalah salah satu helm pencetus, mungkin bisa dibilang helm klasik. Helm klasik yang teman-teman masih bisa dapatkan dengan vintage look yang tidak berubah dari tahun 1954 sampai sekarang. Jadi, kalau teman-teman pecinta helm klasik, helm vintage, helm Bell itu udah saya yakini nggak ada lawannya sih, tidak ada matinya. Karena vintage-nya masih terlihat klasik dan tidak ada modern. Maksudnya modern ya, karena mungkin ada dari segi bahannya kita upgrade, tapi tampilannya itu loh, teman-teman. Yang bisa diunggulkan dan tidak bisa ditemukan di brand lain. Ya, paling itulah keunggulan kenapa teman-teman yang harus memilih helm Bell sebagai helm berkendara kalian, yang melindungi kepala kalian saat berkendara kemanapun. Mau daily, mau touring, mau motocross, ataupun mau pakai untuk sirkuit, Semua line up itu ada di helm Bell, tinggal dicocokkan saja peruntukan teman-teman maunya apa. Oke, paling itu saja yang kita bisa bahas di video kita kali ini tentang helm Bell. Semoga informasi yang kita sampaikan itu dapat memberikan sedikit pengetahuan, sedikit ilmu lagi untuk teman-teman, supaya juga teman-teman tidak salah dalam menentukan helm, terutama helm Bell. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.